Di sisi lain pemirsa penerapan new normal yang akan diberlakukan oleh pemerintah dinilai kurang relevan untuk dunia pesantren. Karena sebagian santri berasal dari keluarga yang taraf hidupnya rendah sehingga sulit untuk belajar secara online. Pembelajaran melalui metode online dinilai tidak relevan diterapkan di pondok pesantren. Karena rata-rata santri berasal dari kalangan kurang mampu sehingga tidak semua memiliki smartphone. Menurut Ketua Yayasan Latifiyah Desa Gelagah Wero, Kecamatan Kalisat, Rofiki Gozali, aturan new normal akan sangat sulit diberlakukan di dunia pesantren. Pihak keluarga santri juga merasa lebih tenang jika anak mereka berada di pondok pesantren karena sangat terkarantina dengan baik. Di sisi lain Yayasan Latifiyah Desa Gelagah Wero juga siap memfasilitasi dengan alat seadanya apabila ada tenaga pengajar dari luar utamanya dari zona merah. Kalau di pesantren yang seperti di sini ini kan seperti salaf kalau sistemnya, kami rasa tidak nutup untuk media online. Yang pertama di sini tidak boleh bawa, jangankan Android, alat elektro seperti musik saja tidak boleh. Terus masalah kenapa kami harus melaksanakan kembalian ini karena sudah wali santri itu sudah sangat mendesak sekali. Karena mereka, putera-putera mereka di rumah itu agak keluyuran dan kontrolannya juga sulit. Dan mereka meyakini bahwa di pesantren itu sudah tersendirikan dari lingkungan luar. Daripada yang ada di pasar-pasar atau mal-mal itu yang kurang menerapkan seperti anjuran protokol COVID-19. Sama kalau di pesantren itu lebih dikarantina. Berarti orang tua itu menilai kalau di pesantren itu lebih aman. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.